Kita punya Golkar dengan PAN. Di satu sisi ada yang sudah terbentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ini kan kalau menjadi satu kekuatan besar kan bagus. Pak Erlangga ke CKS itu dalam rangka bisik ke Pak SB. Di sana juga nggak jadi calon kres. Di sini juga nggak jadi calon kres. Mendingan ikut kita. Kita bisa melihat bagaimana stabilitas politik di awal-awal pemerintahan. Beliau dengan kebesaran hatinya merangkul Pak Prabowo masuk di dalam pemerintahan. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang membangun bangsa ini nggak bisa. Misalnya... Ya, pesan Dumega jangan dilanjut sendiri. Ya, ya, ya. Ya, itu Kang Yogi lah ya. Ya, nggak. Ya, ya, ya. Contoh. Kita ketemu lagi di Lanturan. Dan ngelanturnya pasti. Semoga relevan. Hari ini kita ketemu dengan Kang Aceh. Ketua DPD. DPD lah. DPD Jawa Barat. Loh, penting Jawa Barat itu besar dapilnya. Salah satu kekuatan. Iya, begitu di Sabotak sejabar, selesai. Selesai. Kang Ade ada, Bang? Alhamdulillah. Sehat. Baik, alhamdulillah. Sehat. Mas Gila. Jadi, alhamdulillah. Kang Aceh, saya tuh mau... Kita jelasin dulu, Mas. Kenapa kita undang Kang Aceh hari ini. Karena disebut di Musra. Karena hari ini Golkar ini lagi jadi bahan perbincangan. Bahkan jauh sebelum Pak Erlangga Artarto itu masuk nominasi di Musra. Meskipun ketika nama itu muncul juga jadi pertanyaan buat kita. Tiba-tiba kayak nyelonong aja itu. Enggak, bukan Golkar. Kalau enggak bisa muncul di mana-mana. Kalau kata Bang Akbar itu kan belut pakai oli. Udah belut, udah pakai oli. Gimana, Kang Aceh? Ini Golkar mau bikin poros sendiri. Karena Pak Erlangga udah kemana-mana ini. Atau masih mau mempertahankan koalisi Indonesia Bersatu? Atau inginnya Bapak? Gini. Golkar itu kan pemenang. Kedua. Oh, juara dua lah ya. Dalam konteks politik Indonesia, tentu posisi politik yang signifikan dan menentukan arah bagi kebijakan pemerintahan, posisinya tersebut ya tentu harus menempatkan diri secara lebih strategis. Walaupun kita tahu bahwa Pak Erlangga sudah menjadi keputusan munas 2019 agar kadar terbaik Partai Golkar bisa dicalonkan sebagai kepimpinan nasional, tentu hal tersebut harus dilakukan dengan cara ya Pak Tegolkar menginisiasi upaya untuk membangun koalisi. Kenapa kita harus koalisi? Karena kita ini nggak cukup untuk maju sendiri. Ini koalisi yang mana ini? Yang KIB dan sekarang lagi di galang? Awalnya kita membangun koalisi KIB. Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Bersatu. Ya tentu Pak Erlangga, apa yang dilakukan oleh beliau pasti setidaknya disampaikan kepada Pak Jokowi. Sebenarnya inginnya Bapak juga bisa sih, inginnya Pak Erlangga. Bapak juga bisa ditegaskan apa yang dikerjakan oleh Pak Erlangga itu atas pengaturan Pak Jokowi. Ini udah clear. Ya saya kira sebagai Menko Perekonomian tentu ya beliau juga harus memastikan supaya kebijakan-kebijakan politik ya setidaknya dilaporkan lah kepada Bapaknya. Nah, saya ingin kembali ke Golkar ya. Golkar itu kan pemenang pemilu kedua. Dan perolehan suaranya cukup besar, 85 kursi untuk tahun 2015 yang lalu. Kami sebagai partai tentu punya idealisme. Idealisme kami sebagai partai adalah memastikan agar kepimpinan nasional juga di dalamnya ada. Dan itu sudah mengerucut ke Ketua Umum? Ya, bukan saja mengerucut, tapi memang amanah dari Munas karena bagaimana Pak Ketua Umum kita, Putra Terbaik Partai Golkar, bisa menjadi masuk dalam konteks kepimpinan nasional. Entah Capres maupun Capres? Tentu yang jelas bahwa disebutkan di dalam Munas itu ya sebagai Capres. Dan atau Wakil Presiden. Kenapa tadi pilihannya adalah ini kemana nih? Karena Pak Erlangga ini kan dengan Golkarnya satu, dari amanat Munas sudah menunjuk. Kedua, saya dengar-dengar nih, ada resiko. Kalau sampai Golkar nggak majuin Capres atau Pak Erlangga, bisa diganggu dari dalam. Ya, gini. Pertama, keputusan soal Pak Erlangga menjadi Capres tersebut kan keputusan melalui mekanisme organisasi. Karena itu kewajiban semua komponen Partai Golkar bekerja secara intensif, secara serius, supaya Pak Erlangga menjadi calon presiden. Itu keputusan Munas, bukan keputusan Pak Erlangga pribadi. Nah, kita berusaha, semua di Golkar, dengan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh kami, yaitu untuk bagaimana terus mensosialisasikan Pak Erlangga, mendorong Pak Erlangga, agar ya namanya diterima oleh masyarakat. Dan saya kira, kalau kita melihat saat ini, tentu salah satu buktinya, misalnya hasil musra tadi, kan menurut saya bukan tiba-tiba juga kenapa Pak Erlangga masuk di antara satu dari tiga calon presiden tersebut. Karena mungkin dinilai oleh publik, bahwa Pak Erlangga, setidaknya, yang menjadi peserta musra yang dilaksanakan di 29 provinsi, salah satunya menyebut Pak Erlangga. Jadi, coba bisa dibayangkan, 9 provinsi Pak Erlangga unggul. 9 provinsi. 9 provinsi. Itu hasil musra itu ya? Tidak hasil musra itu, karena itu... Dan itu memang kantong Golkar? Kebetulan sama kantong Golkar, 9 provinsi. Bisa jadi, karena itu sebagian besar adalah di wilayah luar Jawa. Dan itu menunjukkan bahwa memang Pak Erlangga dinilai oleh publik, setidaknya para lelawan pendukung Presiden Jokowi memiliki penilaian bahwa beliau bisa atau dapat melanjutkan kepimpinan Presiden Jokowi, Kang Yogi. Nah, bagi saya hasil musra tersebut setidaknya menunjukkan kepada kita semua gini. Kita harus lihat, pertama, hasil musra ini kan metodenya lebih banyak. Yang terlibat dalam proses penentuan, partisipasi, serta memilih siapa calon Presiden versi musra di 29 provinsi. dengan saya melihat masing-masing musyawarah rakyat di tingkat provinsinya kan lebih dari 10.000 orang. Itu artinya kalau dari segi kuantitas justru banyak. Dan salah satunya adalah saya sih melihat seperti itu. Kami melihatnya seperti itu. Dan nama Pak Erlangga adalah salah satunya, Mas Kim. Jadi, dari, udah mulai agak-agak happy ini. Udah disebut-sebut namanya. Dari musra menjadi mesra. Ini kapan nih, mesra-mesra ini. Tapi ini menarik. Kenapa? Karena semakin mendekati lah. Bahwa kita kan, Kang Aceh, kita ini pernah melihat ini gerakan Pak Erlangga ini pasti akan menurut jangan-jangan ada poros sendiri. Karena kan tambah satu partai udah cukup kan? Secara presiden cukup. Semua PKP cukup. Sama PAN, PAN cukup. Iya. Sebetulnya tadi saya sebutkan dari sejak awal memang Pak Erlangga kan mendorong supaya KIB. Iya. KIB. KIB ini tiga-tiganya adalah partai pendukung pemerintah. Tentu tugas utamanya selain dalam konteks 2024 sebetulnya juga menjadi kekuatan yang bisa mengawal pemerintahan presiden Jokowiak. Sebetulnya ada banyak yang dibahas secara bersama-sama dalam KIB ini. Salah satunya misalnya soal platform perjuangan Koalisi Indonesia Bersatu yang disusun bersama dengan PAN dan P3. Terutama juga dalam konteks bagaimana mengamankan pemerintahan presiden Jokowiak. Kan kita tahu bahwa tahun ini kan harus disusun bersama-sama soal RPJMN untuk 25 tahun yang akan datang. Itu artinya apa? Kalau akan terjadi keberlanjutan pemerintahan dalam konteks apa namanya program maka seharusnya momennya adalah pada RPJMN ini. ini momentum yang kemudian dipakai digunakan oleh PR Langga untuk menyatukan semua komponen politik pendukung pemerintah di mana kita ingin bahwa agenda-agenda termasuk soal IKN. Buat golker IKN harga mati? Itu kan sudah jadi undang-undang. Jadi harga mati? Mendukungi? Kalau undang-undang ya tentu harus dijalankan. Kalau enggak nanti bisa dimarahi oleh konstitusi. Tapi kenapa sama-sama partai pendukung pemerintah kalau orientasinya adalah untuk dalam tanda kutip mengamankan atau mensukseskan agenda-agenda pemerintah sampai selesai kalau sudah berdua keempat dan keberlanjutannya kenapa yang diajak cuma PAN sama P3 misalnya padahal kan ada partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah sudah diundang masa kocok mas ya tadi sudah dijawab semua kalau misalnya dari kalau misalnya ada partai lain yang punya agenda sendiri ngapain juga kita undang karena dia punya visi yang berbeda dengan apa yang mau dilanjutkan oleh visi Presiden Jokowi ini kan semua masih dalam konteks Brum Janur Kuni baru lirik-lirik akan nikah itu kan baru akan dilakukan pada saat pendaftaran Capres Cawapre ini masih PDKT karena masih dalam tahap apa namanya ada yang selingkuh dikit lirik-lirik lirik-lirik ternyata ini di sebelah ada yang lebih cantik kira-kira rumput tetangga lebih hijau ada rumput tetangga lebih hijau kan gitu dan kalau kita lihat kan misalnya Kang Yogi lihat figur-figur yang ya ini rumors gitu tadinya mau mengusulkan cowoknya si A berubah lagi menjadi si B berubah lagi menjadi si C gitu kan itu artinya apa dinamikanya masih sangat terbuka dinamika ya ini kan bagian dari proses dinamika tetapi secara gagasan ide tentang KIB ini kan masih terus berjalan sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Mardiono nya sendiri bahwa sebagai forum komunikasi koalisi antar tiga partai komunikasinya kan masih jalan terus ya kecuali kalau misalnya ya nanti di bulan Oktober itu masing-masing sudah menandatangani siapa Capresnya siapa Cawapres dan koalisi ini udah ajak gitu dengan nama Capres Cawapres dari sejak awal kan memang sudah disepakati pembahasan soal Capres Cawapres artinya itu nanti di akhir ada kemungkinan apa Golkar juga akan ikut langkah PTK misalnya atau bergabung dengan PDP dan Nungu Ganjar tugas sekarang bagi partai Golkar adalah bagaimana kita memastikan agar koalisi ini kuat koalisi ini itu yang mana misalnya koalisi yang dibangun baik KIB maupun kami ingin memperluas dukungan yang koalisi besar ingin mengaposisi KIR ya kita punya Golkar dengan PAN di satu sisi ada yang sudah terbentuk koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini kan kalau menjadi satu kekuatan besar kan bagus artinya masih masih ada asa untuk meneruskan gagasan yang di DPP PAN itu berarti ya betul itu kan masih on lah bagus buat gotar tapi tidak bagus buat Muhammad Iskandar kan kita harus melihatnya begini ini KIR presidennya adalah ini ini KIB nah kalau disatukan antara KIR dan KIB maka bisa menjadi kekuatan besar jadi catat presnya dari KIR tapi masalahnya Nah itu itu yang ngomong mas dari awal itu Muhammad Iskandar menganggap dirinya sebagai jawab pres di KIR makanya Faisal Riza bilang gak apa-apa kalau Pak R. Laga mau jadi ketua tim sukses kan jadi itu yang dibilang sama Mas KIB jadi kalau koalisi itu kan artinya bahwa ini satu koalisi ini satu koalisi masing-masing ada representasi dong tapi paling gini kalau jadi cawapres Pak Erlangga misalkan Prabowo atau Gajar itu bukan berita tapi kalau hari ini Pak Erlangga dengan tadi itu logikanya dapat restu dari istana buat poros sendiri sebagai capres dan mencari pasangan ini baru seru ya dan kemudian satu tarikan nafas dengan amanat munas hari ini akan kemana yang dikejar ya kemungkinan itu bisa saja terjadi kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kan kita sudah menetapkan capres kalau sebagai capres tentu kita harus mencari bagaimana kekuatan politik bisa mendukung bagi capres ini lalu pertemuan-pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Prabowo dengan Pak Suryapaloh itu kira-kira apa intip pembicaraannya sekedar halo apa kabar kan rasanya atau sudah bicara peluang ya kan kita juga harus tahu apa yang ada dalam back mind masing-masing pemimpin politik tersebut segala kemungkinan terkait dengan konfigurasi dari masing-masing back mind back mind para elit-elit politik ini kan harus dirajut ya ini kan seperti permainan catur langkahnya mau kemana kan sudah bisa kita baca dari apa yang menjadi hasil pembicaraan dengan para elit-elit partai tersebut politik golkar ke banyak partai hari ini PKB demokras juga kalau gak salah ya sudah SPI yang terima tapi ingat golkar pun juga didatangin oleh partai politik yang lain PKB maksudnya ya bukan hanya PKB misalnya Pak Pak Suriapalo iya kan kemudian aku cerit dari mas jangan-jangan apa ya dengan logika kakak saya tadi gitu ya kalau kairudah capresnya ya capresnya KIP dong berarti sekarang golkar lagi merayu PKB di sepertinya dimakanya sering ketemu bentuk tim kecil segala macem begitu kakak C ya arahnya bisa ke situ udah lah cairin aku cair kalau soal itu pembicaraannya harus super elit gitu Kang Yogi kalau ke arah situ adalah super elit yang harus membicarakannya dan karena itu tentu kami menyerahkan kepada Pak Erlangga untuk membahas terkait dengan kebijakan soal siapa capres-cawapres tersebut golkar itu kan partai politik yang menurut saya solid dalam artian struktur organ-organ sesepuhnya itu masih luar biasa hands-on memiliki itu dibandingkan dengan partai lain artinya ini pasti menjadi pengaruh juga bagi siapapun yang memimpin golkar dalam menentukan sikap politik termasuk kemana ini saya nanya kalau situasi sekarang mungkin belum final tapi kan sudah kumpul-kumpul minimal di whatsapp group ada sesepuh-sesepuh ini dengan ada dua kutub Prabowo dan Ganjar ada nasdem gak mungkin dirik sama golkar iya begini bagi partai golkar tentu yang paling penting adalah kita harus menghargai masing-masing posisi partai golkar adalah partai nomor dua pertama itu yang kedua tentu dalam konteks membangun relasi dan komunikasi politik tersebut kan harus ada kenyamanan kita bisa duduk dalam satu meja dan membahas tentang apapun dan dari situ baru kita bicara soal kita nyaman gak untuk membangun koalisi udah dinyaman gini kalau denger ceritanya ya pak udah denger belum bu Meka itu sayang banget sama PR langka paham masak ya ya arti ada beberapa cerita yang bu Meka itu mengingatkan kalau Pak Erlangga kayaknya diberi tempat spesial arti paling gak diberikan perhatian khusus itu contoh 2019 ketika Pak Mahfud gak jadi cawapres itu kan yang keberatan kan jadi Golkar karena Pak Mahfud kena ini dan kemudian Bu Meka bilang kalau yang lain tapi kalau Golkar tau diperhatikan itu betul ini soal nyaman nyaman dan didengarkan iya nyaman dan didengarkan ya gini ya Kang Yogi kan kita dalam membangun Republik ini kan gak bisa rampas inset ya tanpa rasa kenyamanan kenyamanan ya kan kita juga harus memiliki ya kejujuran gitu ya bahwa masing-masing kan juga punya kepentingan kepentingan dalam konteks bagaimana kita letakkan di dalam satu meja ini loh yang kita mau itu juga yang kita mau lalu kemudian kita lihat seberapa besar kekuatan politik kita masing-masing ngukur diri lah ya kira-kira gitu itu kan prinsip dasar juga di dalam politik tapi gini makanya Kang apa tadi-tadi kan Kang Aceh bilang apa Golkar ini adalah partai pemenang pemilu nomor 2 seperti itu ya setelah BDIP dengan kursi yang lumayan besar partai senior gitu ya bisa dibilang pertama lah ya di partai-partai yang sekarang di Indonesia itu tapi ada kesan ini kesan ya saya pribadi bisa benar bisa tidak gitu loh kayak bukan dipermainkan ya tapi kayak dipingpung aja nih Golkar ini apa posisinya gitu loh dalam konteks pilpres ini gitu loh menurut saya sih bukan pimpung ya kita gak merasa bahwa apa namanya komunikasi politik silaturahmi politik berbagai partai politik termasuk Golkar juga didatangi oleh kekuatan-kekuatan politik itu jangan dipahami bahwa itu bentuk apa namanya seperti yang dianggap oleh Mas Kim tadi gak bisa gini ini pakai logika dan nasib saya ini kan di awal berdirinya ini kan KIB ini kan banyak yang mesti nyalir ini kan pengennya Jokowi nih bikin KIB misalnya misalnya alasannya waktu itu misalnya katakanlah isinya untuk menampung ganjar kalau ganjar tidak diambil oleh BDI terus tiba-tiba ketika ini masih berjalan BDI jalan sendiri nih ambil keputusan milih ganjar padahal KIB belum ambil keputusan terus tiba-tiba PTK geser sendiri dan ketika PTK geser kan ngomongin tanpa semua ketahuan Jokowi jadi ini kan kalau menurut saya di alam saya ini kan jadi ini kalau karamapan ini kayak dikadalin aja dijatuhin sama Jokowi seperti itu menurut saya sih enggak juga saya menurut saya enggak dari sejak awal kan KIB ini saya tahu betul bagaimana proses membetulkan KIB kalau udah tahu betul ini mesti kita deketin jangan saya sangat tanya gitu biar keluar semua saya tahu betul bagaimana proses pembentukannya KIB ketika waktu itu ketua umumnya P3 adalah Pak Suarso kemudian bagaimana komunikasi yang dibangun antara Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Irlangga semua sebetulnya kesadarannya sama mereka merasa nyaman untuk ada dalam satu perahu besar yang disebut dengan Koalisi Indonesia Besar tentu etikanya setelah membentuk KIB ini laporlah sama Presiden kenapa harus lapor itu untuk menjaga etika karena tiga-tiganya adalah menterinya Presiden jadi harus dibalik logikanya terbentuk dulu baru lapor atas pengetahuan makanya tadi kan kita mengarahkan ini bikin poros tidak atau enggak ini karena menurutku menarik kalau bikin poros sendiri akan kemana-mana dampaknya misalnya jangan-jangan jangan-jangan Pak Irlangga ke CKS itu dalam rangka bisik ke Pak SB SB disana juga enggak jadi caba pres disini juga enggak dicabat pres mendingan ikut kita jangan menang karena kita bagian dari holding besar seperti itu artinya kalah pun juga tetap masuk pemerintahannya gitu enggak sih ini Kang Yogi ini udah seperti politisi aja ya itu kan serba kemungkinan bisa terjadi ingat kata kunci yang disampaikan oleh Pak Irlangga ketika itu apa coba pertama beliau mengatakan bahwa politik itu adalah the art of possibility artinya kalau selama ini misalnya masuk kunci terus kalau misalnya selama ini berseberangan kenapa tidak kita bisa ada dalam satu perahu itu the art of possibility yang kedua ingat loh bahasa apa yang langga apa jangan the winner take all apa maknanya menurut saya adalah bahwa beliau ingin mengatakan membangun Republik ini gak bisa yang satu meninggalkan begitu saja dan mengambil kekuasaan itu karena prinsip dari koalisi besar itu adalah bahwa kita ingin bersama-sama menjaga stabilitas pemerintahan gitu kalau misalnya hanya cukup mohon maaf ya 20% dari pemilik suara nanti kan nanti di parlemen bagaimana nextnya gak efektif lah kira-kira bahkan saya ingin menggambarkan kepada mas Kim Semakang Yogi pemerintahan Presiden Jokowi itu pada periode awal awalnya kan tanpa gol dan kita bisa melihat bagaimana stabilitas politik di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi tanpa gol padahal waktu itu kalau dilihat dari segi dukungan politik mungkin sudah bisa mencapai mayoritas dan bahkan saya kira ya pemerintahan Presiden Jokowi pada periode yang kedua beliau dengan kebesaran hatinya merangkul Pak Prabowo masuk di dalam pemerintahan gak artinya yang ingin saya sampaikan bahwa yang membangun bangsa ini gak bisa misalnya pesan Dumega jangan jalan bersendiri ya itu Kang Yogi ya contoh Dumega jangan sendirian jalan-jalan 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 kalau mau bareng-bareng ayo kita berjuang bersama-sama karena memang kita tahu lah ya politisi-politisi Golkar ini memang unggul kalau di DPR jago-jago semua senior disambing senior ini turun dari para seniornya ke juniornya itu ada jadi transfer knowledgenya itu ada saya kan junior jadi turunan itu ada jadi oh gini caranya ngolah banggar oh caranya caranya gini kira di pari murah mainnya begini gitu-gitu nah itu kemudian yang kemudian tadi disampaikan nah disini saya langsung berpikir bahwa saya yakin sih bahwa Jokowi masih butuh Golkar ya kalau lo gak butuh ya saya yakin betul karena itu yang saya selalu ingin jadi pertanyaan adalah ini mau dimana dipasangnya mau disuruh bikin poro sendiri dama perbel poro sendiri jadi tinggal cari siapa ah ya mau lah kenapa karena hampir semua partai sekarang harus maju punya kadernya jadi capra jawab kenapa kotel efek legislatifnya dipikirin ya 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 segala kemungkinan bisa terjadi ya dalam proses politik menuju 2024 ini ya jelas ya bahwa kalaupun menang harus 50% lebih jelas sekali karena itu menurut saya kalau baru satu dua partai kayaknya sulit ya kan ada putaran kedua nah justru karena itu kalau saya ya kalau saya ya Kang Aceh Kang Aceh setuju gak kalau di 2024 ini banyak orang menyebut ini pertandingan persahabatan di luar koalisi perubahannya kenapa karena katakanlah terbagi dua sekarang ada Prabowo semuanya koalisi pemerintahan nanti mau ada lagi gongkar artinya apa disuruh tarung siapapun yang menang nanti akan gabung contohnya apa udah pernah Prabowo kemarin yang keras aja bisa gabung iya maksudku dalam kontes itu menjadi relevan untuk memetakan siapa ini kalau orang bilang sementara tiga simulasi misalnya tiga kalau masih pakai pasangan yang dari perubahan kan pertanyaannya siapa masih komit gak nih PKS Demokrat dan Nasdem katanya kan Nasdem udah mulai kempes terus PKS juga udah mulai ririk-ririk terus Demokrat juga udah di lus-lus sama Pak Erlangga gitu ya publik bisa melihat publik bisa melihat itulah yang saya bilang tadi Mas Kim selagi Candor kuning semua masih sangat dinamis ya kan orang boleh saja bilang bahwa oh KIB sudah pecah tapi apakah koalisi yang lain gak begitu koalisi yang lain itu maksudnya koalisi yang lain karena apa konfigurasi koalisi yang paling sudah pasti adalah ketika sudah mendaftar yes setuju saya setuju gitu loh Candor udah dapet sinyal hijau dari Cik ya sepertinya saya gak ikut kalau dari gestur politiknya kan yang nyambut langsung SBE lihat gak kita kan kita siapa langsung terus kira-kira itu tadi obrolannya SBE sama-sama jadi Cawapres jadi Cawapres sama kita aja kita aja kenapa karena kita bagian dari holding ya kan kira-kira ya kan paling gak kan butuh masa depan kan ngobrol apa SBE TKH enak kayaknya bener juga ini gitu kan lebih rasional lebih rasional ya gini ya Kang Yogi ya Mas Kim opsi apapun terbuka bagi partai tapi yang paling posibel yang mana kira-kira kalau masih katakanlah yang apakah misalnya ke Prabowo misalnya atau bikin poros sendiri misalnya tadinya kita mau bikin kayak games gitu loh jawab cepat Prabowo atau Kejar ini jawabnya kan ya opsi apapun bisa masih terbuka buat Polkar sekarang ini dan karena itu gak ada prioritas ya misalnya prioritas ya tentu kita ingin Capres ini poros satu tapi minimalnya Capres ya tidak ada minimal jadi itu yang saya ingin sampaikan sama Mas Kim tadi Mas Kim dikatakan kok gol kan seperti enggak justru yang terjadi adalah bahwa justru kita bisa menjadi fuzzle yang bisa mengarahkan opsi-opsi yang masih terbuka itu gitu loh nah tentu dalam posisi itulah ya saya melihat Pak Erlangga sama sekali beliau tidak menunjukkan satu apa namanya satu kerisauan atau apa terkait dengan apa namanya potensi opsi yang bisa diterima oleh langkah-langkah politiknya ke depan gitu tapi beneran saya mau konfirmasi ini langsung ke Kang Aceh ke orang dalam ada kabar di luar misalnya bahwa ketika apa Pak Erlangga ketemu SP gitu ya Suriapaloh di apa Nasdem Tower ada komunikasi bahwa Pak Erlangga misalnya apa istilahnya menaruhkan dirinya untuk jadi jawabersnya Anies kalau menawarkan diri enggak tidak dalam posisi seperti itu tapi istilahnya begini Pak Suriapaloh ini senior dulu di Partai Golkar dan beliau selama ini sebelum kemudian mendeklarasikan Anies bagi Partai Golkar ya dia tetap senior kita komunikasi politik ya tetap harus berjalan bagi Partai Golkar kan hampir sebagian besar politisi Partai Golkar kan enggak main baperan teruji ini kan sebetulnya adalah game ini kan sebetulnya ini itu yang seperti saya sampaikan ini kan seperti puzzle puzzle ini mau kita pasang dimana yang bisa kemudian merekonstruksi dimana kepentingan politik dari masing-masing Partai semua bisa terakomodasi gitu jadi karena itu ya menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga beliau masih membuka berbagai macam opsi yang bisa diambil pada saatnya nanti makin banyak alternatif makin baik tentu ya bagi kita kan yang terpenting kepentingan Partai dan kepentingan bangsa tapi kan pasti ada skenario prioritas ya kalau skenario prioritas jelas kita tentu sampai saat ini masih konsisten mendorong Pak Erlangga sebagai calon presiden oke artinya maksudnya apakah ikut di poros yang sekarang sudah ada misalnya seperti apa yang disampaikan Mas Yogi ataukah akan buat poros sendiri misalnya ya ini kan semua poros-poros ini kan juga masih dinamis dong karena itu ya kita lihat perkembangan lebih lanjut dimana posisi kita yang paling tepat nanti yang paling tepat paling aman dan paling diuntungkan tentu kan kan proses langkah politik kan harus di mana-mana Gus ya Pak Jokowi itu itu Golkar cuman jaketnya kelunturan jadinya itu Golkar cuman jaketnya kelunturan harusnya kuning itu asalnya itu ya ingat lho Pak Presiden Jokowi itu kemarin waktu food party Golkar yang ke-58 beliau sampai akhir di Golkar sampai joget-joget sampai joget-joget saya bilang ini tanda-tanda orang Golkar aja bertanya ini tanda-tanda ada istilah jaketnya kelunturan tapi kalau di internal Golkar sendiri suara teman-teman itu sebenarnya lebih condong kemana misalnya apakah Pak Erlangga misalnya ke Bonkabong Jajar misalnya atau misalnya aduh lah maju sendiri aja kalah-kalah gak apa-apa yang penting suara kita aman di parlemen gini pertama tentu yang harus dipastikan bahwa Golkar harus menjadi bagian yang menang oke karena berangkat dari part nomor dua itu tadi yang kedua ya bahwa bagi kita siapapun dan dengan part yang manapun kita masih sangat terbuka sehingga untuk mencapai yang poin satu tadi ya kan nah yang ketiga kenapa kita dorong koalisi besar karena kita menginginkan agar menghadapi 2024 ini kenapa tidak kalau kita memulainya dengan sesuatu yang besar sehingga nanti jalannya pemerintahan di tahun 2024 sampai 2029 itu bisa dinamika politiknya ya dengan stabilitas pemerintahan yang lebih terjamin terjaga ya itu idealnya artinya makin besar makin lengkap makin kuat artinya sistem di atas di atas kertas tapi dalam prakteknya begitu udah bicara bagi-baginya siapa saya berapa kamu berapa kami berapa itu kan bisa bisa dibicarakan kalau seling melakukan komunikasi kan tidak mungkin kita bisa bicara soal artinya kekuatan partai ini kan ketika jadi KIB misalnya oke satu disebutnya KIB kita menyebutnya sudah ada nama KIB tapi begitu dipisah-pisahkan masing-masing partai punya rekening beda-beda kemampuan partai itu bagaimana mengkomunikasikannya begitu bicara soal siapa yang membiayai ya gini itu kan itu seringkari gak ketemu gini tentu semua harusnya berangkat dari satu pertama kali kalau kita mau dia kaya mau dia apa namanya mau tidak itu kan yang pertama kali yang menyatukan adalah bahwa kita saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain lalu disitulah kemudian kita merasa nyaman untuk bersama-sama membangun kebersamaan itu seperti halnya mungkin Golkar merasa bahwa kita menghargai pada partai-partai seperti P3 yang masing-masing tentu memiliki kelebihannya Kang Aceh dari tadi balik-balik bicara koalisi besar koalisi besar itu kan kalau dalam resumsi saya yang sekarang tersisa gitu ya katakanlah kalau minus koalisi perubahan dan PDI-P3 misalnya itu kan paling tinggal Golkar Gerindra PAN PKB PKB kan tinggal 4 itu kecuali demokrat jadi ikut misalnya itu maksudnya KKC itu maksudnya 4 sampai 5 partai itu ya kita masih terus berusaha untuk memperluas spektrum dukungan politik dari partai-partai yang lain mencoba terus menawarkan proposal dan mendengarkan masukan orang tetapi kan yang kita ingin tahu sekarang sampai hari ini proses itu kan masih bergerak itu yang paling dekat dengan Golkar siapa partai yang gini kan kita juga harus melihat bahwa ada selain PAN ada partai-partai non-parlemen yang servisi dengan koalisi besar itu kan PSI juga sesuatu yang perindu diajak bicara dibahas bersama gitu ya itu diajak bicara tapi itu kan bukan bukan masuk ke kelompok elit yang tadi kan katanya tetap juga masuk dalam kelompok elit kenapa karena kan mereka secara fakta elektoral kan mereka walaupun tidak lulus parlemen tapi kan mereka tetap punya suara suara tetap dihitung lah ya tentu dong bukan berhati di teras kus dalam koalisi menurut undang-undang pemilu koalisi pilpres itu juga bisa berdasarkan atas koalisi di parlemen atau suara pada saat pemilu 2019 sebelumnya jadi tetap berarti walaupun dia gak masuk parlemen tetap bisa dihitung bisa dihitung kalau pendekatannya suara oke oke gak masuk gini kan masuk gini kenapa dari saya bilang tinggal 4 partai itu karena kan gak mungkin ngelangkahi yang lain kalau konteksnya adalah Pak Erlangga tetap ingin jadi capres misalnya katakan lagi karena kalau misalnya kalau dia ke Prabowo nih berarti kan pasnya tinggal satu nih tinggal capres doang karena Prabowo firm misalnya ke Indra tetap mengusung dia jadi capres kalau ke BDI misalnya udah ada ganjar misalnya berarti dia harus capres sementara Prabowo capres Cak Imin juga bikin capres adalah capres itu loh artinya kan ada negosiasi itu kan artinya koalisi besar seperti apa yang dibayarkan sama golokan ketika masing-masing partai ini udah punya gini koalisi besar itu kan tidak harus dipahami bahwa koalisi itu 2000 semata-mata ansi menuju 2024 koalisi besar itu juga harus dipahami bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika ketemu dengan demokrat pertama kita ini gak bisa the winner take off gitu ya yang kedua ya politik itu kan serba kemungkinan bisa aja semua bisa terjadi dan karena itu karena art of possibility-nya itu memang demikian politik maka menuju Oktober 2023 pun dimana proses konfigurasi politik secara resmi terdaklar di KPU maka segala kemungkinan kan juga bisa terjadi gitu mana yang akan dipilih oleh Golkar ketika mendapatkan tawaran oke bergabung dengan capres A capres B tapi dapat konsensus sekian menteri atau tidak kalau ada kesempatan Pak Erlangga jadi capres ya itu akan dipilih capres atau capres gini ya itu kan hanya bisa dilakukan kalau ada komunikasi politik nah artinya dari 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 komunikasi politik yang sudah ya gini bagi kami yang terpenting adalah bagaimana Golkar berada dalam koalisi itu ya dalam konteks ini ya kita menginginkan ada Pak Erlangga ada dalam koalisi karena gini kalau melihat dua-dua yang ada kenapa kita lagi bicara soal ada dua katakanlah tiga lah dengan Anis ada Anis ada Ganjar ada Prabowo itu kan yang sudah muncul karena itu kemudian sekarang orang berbicaranya sekarang ini penentunya adalah Liga Cawapres ini yang sedang dibicarakan kan sebetulnya bagi Golkar itu ketiga-tiganya tidak ada hambatan yang paling ekstrim dengan Anis tadi sudah dijelaskan Bang Surya ini senior di Partai Golkar dengan Pak Prabowo ya apalagi sama-sama ada di kabinet dengan Ganjar tadi aku cerita Pak Erlangga ini kesalahannya Ibu Megha gitu kira-kira artinya kan sekarang tinggal dari Golkarnya ketika Golkar oke saya harus tunduk putusan munas tidak ada cara lain majuin bahwa ada risiko kalah gak apa-apa tapi paling tidak 85 kursi jaminan tetap atau tambah kan gitu kira-kira iya kami Kang Yogi ya tentu harus juga memperhatikan aspek elektoral buat partainya bukan semata-mata posisi politik di eksekutif kami juga harus punya idealisme supaya partai Golkar dalam karena kan kita tahu 2024 ini 14 Februari ini kan pemilihan presiden juga pemilihan legislatif ya kami juga harus hitung secara elektoral seberapa besar ya kemenangannya untuk kepemilihan legislatif karena bagaimanapun kita tahu kekuatan partai Golkar selama ini tertumpu pada konteks pemilihan legislatif ini dan itulah yang akan menjadi tumbuhan bagi proses stabilitas politik di tahun 2024 sampai 2029 nanti gitu jadi kami harus pikirkan juga jadi bukan semata-mata soal capres cawapres tetapi kita harus berpikir atau soal bagaimana kita memastikan aspek elektoral bagi kemenangan partai di tahun 2024 oke dalam konteks itu misalnya dalam konteks ketinggitungannya Kang Aceh tadi mana yang lebih possible antara ngikut yang sudah ada 30 orang sini atau maju sendiri itu semua masih dinamis kalau dari kajian Golkar sendiri hitung-hitungannya politiknya ya karena ini masih dinamis tentu tergantung dari perkembangan apa namanya perkembangan dan dinamika yang terjadi dari manuver politik masing-masing koalisi yang sifatnya masih sementara saya mau konfirmasi ini mumpung kan konfirmasi kan kerja jurnalistik pernah ada pembicaraan antara Pak Erlangga dan Pak Prabowo hampir dekat katanya sudah jadi wakilnya sampai lah tersebut angka yang menurut saya jangan dilihat dari sisi negatif namanya angka itu kan bagian dari komitmen karena dan keseriusan loh itu satu yang kedua faktanya memang pemilu ini 831 ribu TPS kan gak mungkin dibayar pakai daun belum baliho ya kan belum iklan sebagai konsekuensi politik modern dan tersebutlah angka dan konon katanya kurang sekitar sekian T T lah kira-kira gitu itu betul kan ada pertemuan itu aduh saya gak tau karena saya gak ikut dalam pertemuan itu kalau jawaban tidak tau itu berarti 80% ya atau tidak tapi kalau jangan tidak jawabnya tidak kalau tidak aduh saya gak tau sebelum melantur kemana-mana kita akhiri bagian ini Pak Aceh terima kasih terima kasih terima kasih di lanturan minggu depan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih